Dan sekarang kita lanjutkan dialog kita di ANU sepetang, Mas Yon. Mas Yon ada beberapa poin yang disampaikan Raja Salman pada saat berpidato di gedung DPR-MPR. Di antaranya terkait tukar-menukar kunjungan yang mempererat hubungan bilateral kedua negara. Kemudian ada menekankan terhadap fenomena terorisme dan clash of civilization. Kemudian di akhirnya bahkan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan manfaat untuk keamanan dan perdamaian dunia. Sebenarnya apa yang digarisbawahi dari pernyataan Raja Salman tersebut? Jadi sebenarnya kalau kita melihat pesan yang dibawa oleh Raja Salman ini, ini sangat halus pesannya. Jadi mengkombinasikan antara isu-isu terorisme, kemudian juga isu Islam, isu ekonomi, dan di dalamnya juga penyelesaian perdamaian sebenarnya. Ini bagian dari soft diplomasi seperti itu, Mas? Ya, boleh jadi. Ini cara berdiplomasinya. Apakah kemungkinan berlibur kembali juga salah satu soft diplomasinya? Diplomasinya juga seperti itu. Saya lihat seperti ini. Sebenarnya pesan yang paling mudah untuk digarisbawahi itu yang pertama adalah di awal, ketika disampaikan di Istana Bogor. Itu adalah message, main message-nya. Kemudian dielaborasi sedikit di DPR, kemudian dilanjutkan setelahnya. Karena setelah main message itu kan sudah mulai diketahui ya, berapa investasinya, kemudian manfaat, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat manfaatnya itu kan sebenarnya katakanlah sebagai yang disampaikan sekarang. Ada yang mengatakan nominalnya kenapa tidak mencapai optimal, kan begitu ya. Itu kan sama seperti settlement allowance ya. Jadi di awal, kemudian tergantung bagaimana setelah itu akan dikembangkan. Negosiasi berikutnya ya, angkanya itu juga bisa bertambah terus. Ya, akan bertambah terus ya tergantung tingkat hubungannya seperti apa. Nah, yang pertama beliau menyampaikan ya bahwa sangat bahagia. Kemudian yang menarik itu beliau mengatakan bahwa beliau datang di negara kedua, atau rumah kedua. Jadi artinya bahwa ada hubungan yang sangat dekat yang mencoba dibangun ya, antara Saudi dengan Indonesia. Dan Indonesia dianggap sebagai rumah kedua ya, dari Raja Salman. Kemudian setelah itu beliau mengadres persoalan dunia, yang salah satunya itu adalah masalah terorisme. Oleh karena itu butuh kerjasama dunia Islam ya, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Dan beliau mengapresiasi sikap Indonesia ya, yang menjaga solidaritas Islam, kemudian sikapnya terhadap Palestina, juga itu ya. Kemudian yang ketiga adalah upaya Indonesia untuk mendekat kepada dunia Islam. Ini kan poin yang kemudian beliau garis bawah. Kemudian setelah itu kan dilanjutkan bagaimana kemudian Raja Salman menyampaikan pesan berikutnya. Yaitu dengan mengatakan bahwa semua itu butuh kerjasama yang solid dan kuat ya. Agar kemudian bisa menyelesaikan persoalan, tidak hanya persoalan regional, tetapi juga persoalan internasional. Artinya meskipun secara geografi Indonesia sangat jauh dari Arab Saudi, sangat jauh dari Timur Tengah, terpisah oleh samudera yang sangat luas. Tapi Indonesia tetap dipandang sebagai negara yang mempunyai peranan penting untuk mewujudkan perdamaian. Pesan terakhir itulah yang kemudian Indonesia diajak untuk... Ikut bergabung. Iya bergabung. Nah terkait Indonesia yang diajak bergabung mungkin organisasi kemiliteran Islam dunia yang Indonesia belum termasuk di dalamnya. Kemudian Raja Salman sempat menyebutkan soal clash of civilization. Apakah itu memang terkait dengan perang yang terjadi di Syria, Iraq? Kemudian memang Arab Saudi keteteran atau kerepotan dengan perang yang terjadi di sana? Artinya sebenarnya ada model baru nih yang akan ditawarkan ya. Karena kerjasama itunya kemudian kan beliau berdasarkan prinsipnya tetangga yang baik ya. Kemudian yang kedua tidak intervensi ya terhadap urusan dalam negeri. Dan yang ketiga diselesaikan secara damai. Jadi itu kan prinsip yang kemudian berbeda dengan sebelumnya. Yang itu banyak ada intervensi militer ya. Perang dan saya kira ada kebuntuhan ya dengan agresi militer itu yang kemudian dicoba. Saya melihat bahwa peran Indonesia yang menawarkan Islam Moderat itu ketika bergabung ya di dalam kelompok ini. Yang ada semacam apa ya bahwa ini akan diselesaikan secara damai. Tidak lagi secara militer. Karena saya lihat juga upaya selain mendekati Indonesia, Saudi juga mendekati Cina. Untuk menyelesaikan surya tapi dalam perspektif perdamaian ya tidak melalui intervensi militer yang selama ini berlarut-larut dan tidak ada. Ya mudah-mudahan dengan ajakan dan semacam itu pesan ini menjadi clear ya. Ada kehadiran beliau ke DPR, kemudian simbol umat Islam ke Istiqlal. Di DPR kan juga ada ormas-ormas juga yang ada di sana. Kemudian ada mantan-mantan presiden, mantan ketua DPR juga diundang. Kemudian Istiqlal baru kemudian bergeser kembali menemui presiden dan disitu ada ulama-ulama khusus yang ada di dalamnya. Itu kan jelas itu pesan-pesannya. Sangat kuat ya strong message itu berbenar disampaikan dengan secara gamblang. Gamblang tetapi halus masuknya ya, tidak ada tekanan, intervensi dan lain sebagainya. Baru nanti berlibur ke Bali. Dan Pak Bisa, saya pariwari kita punya cerita. Ada Prof Nasar, ada Raja Salman, dan Sorban. Apa hubungan ketiganya? Ayu sepetang akan segera kembali sesaat lagi.